Intro Garing, rendah, rendah, rendah Renyah, bahkan gurih Membuat makanan yang satu ini dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia Makanan yang satu ini biasa disebut kerupuk Masyarakat Indonesia biasanya mengkonsumsi kerupuk sebagai lauk pelengkap saat menyantap nasi Karena rasa garing pada kerupuk nyatanya bisa menambah cita rasa makanan Anda Bahkan menurut sejarawan kuliner Indonesia, kerupuk sudah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9 Hal ini tertulis di Prasasti Batu Pura yang menyatakan kerupuk rambak menjadi kerupuk yang ada saat di abad tersebut Kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau ini bahkan masih populer hingga saat ini Lalu perkembangan kerupuk juga mulai menyebar tak hanya di Pulau Jawa saja Melainkan hingga wilayah pesisir Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Melayu Masyarakat di daerah ini menjadikan kekayaan laut seperti ikan dan udang untuk dijadikan bahan baku kerupuk Tak hanya menjadi populer di dalam negeri saja loh pemirsa Meski dianggap sebagai jenis makanan pelengkap saja Namun perlahan kerupuk mendapat tempat tersendiri di hati bangsa Eropa Baginya kerupuk salah satu hal yang melekat dalam identitas kuliner Indonesia Kerupuk juga sempat masuk dalam komoditas produk yang akan dibarter kepada negara Rusia Saat Menteri Pertahanan Indonesia ingin membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi di zaman itu Tak hanya itu saja pemirsa, kerupuk juga melekat pada perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia Setiap tanggal 17 Agustus nanti Di hari yang sakral ini, banyak masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengadakan beragam lomba Mulai dari panjat pinang hingga lomba makan kerupuk Nah, lomba makan kerupuk ternyata memiliki filosofi yang sangat penting bagi para pahlawan Indonesia Masih ingatkah di benak Anda pemirsa bahwa lomba makan kerupuk ini selalu ada di setiap perayaan lomba di Hari Kemerdekaan? Karena kerupuk saat itu merupakan makanan favorit para pejuang Indonesia Dimana pada saat itu, kerupuk merupakan makanan lezat bagi para pahlawan Indonesia Terima kasih telah menonton!